Hai cofren, disini diminta luas dari bangun segi 8 beraturan yang memiliki panjang sisi 6 akar 2 minus akar 2 cm. Dimana luas segi N beraturan dapat kita hitung dengan menggunakan perumusan berikut ini. Dimana N disini adalah segi N yang beraturan dan A disini adalah panjang sisinya. Maka disini segi 8 beraturan berarti Nnya 8 dan panjang sisinya disini adalah 6 dikali dengan akar 2 minus akar 2. Maka luas segi 8 beraturan disini berarti 8 dikali berarti 6 akar 2 minus akar 2 dikuadratkan sin 360 derajat per 8. Kemudian dibagi dengan 4 dikurangin dengan 4 cos 360 derajat per 8. Maka ini dapat kita hitung sama dengan berarti 8 dikali 6 akar 2 minus akar 2 kuadrat berarti 36 akar dikuadratkan berarti akarnya akan hilang. Ini menjadi 2 dikurangin akar 2 dikalikan dengan sin 360 derajat per 8 berarti sin 45 derajat. Di mana sin 45 derajat ini nilainya adalah setengah akar 2 dan cos 45 derajat disini adalah setengah akar 2. Maka luas disini sama dengan 8 dikali dengan 36 dikali dengan 2 minus akar 2 dikali dengan setengah akar 2 per ini menjadi kalau kita sederhanakan ini menjadi 2. Kita tarik keluar 2 nya ini menjadi 2 dikurangin akar 2. Maka ini sama ini dapat kesama kita coret. Maka ini kita coret ini 4 ini kita coret ini menjadi 2. Jadi 2 dikali 36 dikali akar 2 berarti ini sama dengan 72 akar 2 cm persegi. Maka pilihan kita yang sesuai disini adalah yang B. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.